Hai Hei balik lagi sama aku Jeffrey and hari ini aku akan enggak main Minecraft lagi guys aku akan memberi sesuatu kepada kalian sebuah ilmu ya apalagi kalau enggak bukan render Prisma 3D siapa yang kata itu men kalian pasti akan suka ini enggak tapi sebelum itu kalian bisa dong cek tombol di bawah Apakah kalian subscribe apa belum kalau belum bisa dong subscribe channel ini agar aku makin semangat bikin video-video lainnya Oke and jangan lupa untuk like and comment ya so ya tanpa banyak bahasa-bahasa lagi guys I hope you enjoy video guys Oke jadi aku udah ada di aplikasi ini spain ya biasanya ini adalah aplikasi yang sering yang digunakan untuk printer Prisma 3D Oke Nah kalian anggap aja ini renderku adalah render Prisma 3D sebagai contoh ya mengingat aku bukan seuser Prisma 3D lagi ya jadi aku pakai render C40 coy and ya aku akan langsung mulai guys kalian bikin layer baru lagi dan perdi bawahin seperti ini ini men and kalian pakai ember set and ya warna hitam guys kalian file seperti ini dan ya kayak gini guys yang penting ikutin aku ya n ya kalau pakai eh Valtipan halus atau kasar bisa yang penting ini dan kalian sesuaiin besarnya ya kalian pakai file warna putih and disini adalah pilih kayak gini ya temen dan kalian dan kalian pilih alat penggambar yang ini yang poli lain kalian seperti ini ikuti aja lah ya nah ini fungsinya buat penempatan lampunya ya ini ceritanya neonya oke dan kalian bikin layar disini guys kalian atasin render kalian dan ubah blendingnya menjadi mode menambah ya atau kalau inggrisnya at oke pilih sesuai warna yang kalian inginkan aku misalkan warna biru ya disini aku akan pakai warna biru dan pilih airbrush normal guys oke seperti tadi guys kita buat kayak gini bentar ya jangan nembus sama jangan sampai nembus rendernya coy ya minimal kayak gini lah ya ini juga kayak gini guys and ya seperti ini dan yang bawah juga guys seperti ini nah ini kan belum kelihatan ya kalian duplikat aja guys klon layar klon layar terus sampai cahayanya tuh kelihatan guys and ya ini udah mulai kelihatan kan mulai gimana ya kelihatan keren aja lah ya terus kalian ini ya digabungkan semua biar enggak kebanyakan air gitu kalian bikin air lagi guys sama ya dibuat menambah bedanya kalau kali ini kalian pakai warna putih guys dan enggak pakai enggak pakai ini guys juga pake apa nih nah ini oven and kalian feel aja seperti ini guys ya seperti ini guys nnya ini mulai kelihatan ya apa namanya partikel-partikel cahayanya gitu kan udah mulai kelihatan kan kalau ini itu cahaya gitu dan biar lebih realistis kebawahnya ini juga bisa sih dan ini kan radernya jadi overkan well disini kita gelapin brightnessnya kan ke efek atau filter ya atur warna terus kontras nah kalian bisa lihat ini mulai kelihatan guys nah kalian bisa sesuaiin ya kecerahannya sesuai yang kalian inginkan nah misal kayak gini ya nah ini kan lebih masuk akal lah ya seperti ini misal nah ini gelapnya mulai kelihatan coy nah sebenarnya untuk backgroundnya bisa improving sendirilah ya ini soalnya sebagai contoh guys mungkin bikin layar lagi terus pangkas usahaan-usaha ini di atas render kalian lah soalnya ini akan berpengaruh banget guys dan kalian pilih warna sesuai sesuai neon ini karena tadi aku biru lah ya kalian bikin kayak gini guys seperti misalkan kan kayak gini ya Nah kayak gini guys Oh ya aku lupa kalau ini belum menambah ya Nah dibuat seperti ini ya guys Oke ya kalian pasti akan tahu sendirilah ya aku harap kalian mengerti apa yang ku katakan dan kalian juga bisa blur aja kalau kalian mau sebenarnya aku tak udah rada lupa sih ini jurnya udah lama banget aku nggak pakai berisimah 3D coy ada gila ya Nah ini tuh ceritanya kayak pantulan tancahaya dari nionya itu guys dan kalau kalian pengen bikin rambut yang realistis kalian bikin layar lagi n ya kalian pilih brush mana ya aku lupa Hai mana ya Nah ini guys kalian pilih minyak kasar ya ini yang minyak kasar ini atau minyak rambut ini kan terkuji ya kalian mati apa namanya itu ben aja data kalian masuk jaringan kalian terus kalian tonton iklannya aja gunakan dengan gratis and gunakan gratis dan otomatis akan terbuka langsung matiin coy Nah gitu dan ya kalian warnanya ambil aja dari rambut ini mana ya warnanya nah ini kalian kok ini sih nah seperti ini aku akan pilih warnanya ya di sini dan oke kalian bikin seperti ini guys ini akan nah ini akan menjadi rambut kalian menjadi lebih realistis guys paham ya semoga kalian paham guys aku nah seperti ini guys atau kalian kalau biar lebih nilai realistis paksa pudar ini bisa aktifkan ini akan memaksa pudar untuk rambut-rambut ini guys akan lebih realistis kalian pasti paham itu enyah warnanya ini kok kurang sama ya mungkin aku akan dah lihat dulu aku akan bikin lagi untuk gelapannya ini kok terlalu cerah guys Aduh sama ya mungkin ini karena pantulan ya guys bisa jadi ya ya sepertinya kayak gitu guys aku bikinnya kayak gitu dulu nah seperti ini untuk menjadi rambut yang realistis guys jadi kalian nggak harus pakai apa ya repot-repot begitu lah ya edit edit gitu bikin males cuy nah seperti ini ya aku kurang niat sih ini soalnya ini kan mengingat cuman contoh ya bukan aku bukan niat bikin gitu cuman contoh jadi seperti itu guys langsung ke intinya lah ya intinya nah seperti ini guys aduh realistis ya walaupun ini agak kurang jelas kayak gimana bentuknya dulu aku keren loh bikinnya ya jadi kayak c4 di guys menarik ya mungkin bisa aku gelapin ya nah seperti ini lebih baik sih atau coba ganti gantakan nah kayak gini juga lebih baik guys nyatu ya warnanya ya Nah kalian bisa lihat di sini langsung menyatu guys warnanya guys ya ini tutor untuk render background maksudku style neon ya kalian juga bisa bikin partikel-partikel sih kayak titik-titik gitu warna putih ya mungkin udah banyak yang tahu sih soal ini soalnya ini aku udah lama banget tahu soal ini guys misalkan gini akan nah titik-titik gini berfungsi banget cuy kayak partikel-partikel gitu waktu ini bisa jadi keren ini nah kayak gini guys dan kalau kalian pingin lebih improve lagi udah kemencet lagi Nah kalau kalian pengen improve lagi kalian ini tambahkan lepasan dari kanvas nah ini kan jadi gambar PNG kan kalian bisa pakai filter mana ya aku waktu itu pernah sih nah intinya kayak gini guys nah kalian bisa naikin kontrasnya kalau kalian mau nah seperti ini ya atau kalian bisa bikin yang lebih baik guys mengingat ini cuman contoh jadinya enggak terlalu ini ya enggak enggak terlalu niat Jadi kalian bisa improve sendirilah ya adah kayaknya segini dulu video kali ini kalau kalian misalkan suka dengan video ini jangan lupa untuk di like and subscribe gas karena itu akan sangat sangat membantu bagiku guys ye ya ya